Kita masuk pada video kedua dari pembacaan Refleksi Ajancah dengan judul Tidak Ada Ajancah, Sebuah Refleksi. Judul asli adalah No Ajancah Reflections. Sumber Dhamagarden yang diambil dari web ajancah.org. Ali Bahasa, Yaakob dan Kristin Setiawan. Cetakan kelima Februari 2018. Naskah dalam bahasa Indonesia diambil dari web sariputa.com. Tidak Ada Ajancah, Sebuah Refleksi. Bab 8, Praktik Meditasi. Refleksi 58, Kalau Anda ingin menunggu bertemu Buddha yang akan datang, maka jangan berlatih. Anda mungkin akan berkeliling cukup lama untuk melihatnya saat beliau muncul. Refleksi 59, Saya mendengar banyak orang berkata, Oh, tahun ini tahun yang buruk bagi saya. Mengapa? Saya sakit sepanjang tahun. Saya tidak dapat berlatih sama sekali. Oh, kalau mereka tidak berlatih ketika kematian sudah dekat, kapan lagi mereka bisa berlatih? Ketika sehat, apakah Anda pikir mereka akan berlatih? Tidak. Mereka hanya akan tenggelam dalam kebahagiaan. Kalau menderita, mereka tetap tidak berlatih. Mereka akan tersesat dalam penderitaannya juga. Saya tidak tahu kapan mereka berpikir untuk mulai berlatih. Refleksi 60, Saya telah menetapkan jadwal dan peraturan wihara. Jangan melanggar apa yang sudah ditetapkan. Siapapun yang melanggarnya bukanlah orang yang datang dengan niat sungguh-sungguh untuk berlatih. Apa yang diharap dapat dilihat oleh orang demikian? Meskipun tidur di dekat saya setiap hari, dia tidak akan melihat saya. Bahkan jika tidur di dekat Buddha pun, tidak akan melihat Buddha kalau ia tidak berlatih. Refleksi 61, Jangan mengira latihan hanyalah duduk dengan mata tertutup. Jika berpikir seperti ini, segera ubah. Latihan yang mantap adalah menjaga kesadaran di setiap postur. Baik duduk, berjalan, berdiri atau berbaring. Ketika selesai duduk, jangan berpikir Anda telah selesai dari meditasi. Anda hanyalah mengubah postur tubuh Anda. Jika berlatih dengan cara demikian, Anda akan memperoleh kedamaian. Dimanapun berada, Anda akan memiliki kebiasaan berlatih secara berkesinambungan. Dalam diri Anda akan berkembang kesadaran yang mantap. Refleksi 62 Sebelum mencapai penerangan sempurna, saya tidak akan bangkit dari tempat ini, walau darahku mengering. Membaca kalimat seperti ini di dalam buku, Anda mungkin berpikir untuk mencobanya. Anda akan melakukan seperti yang sang Buddha lakukan. Tetapi Anda tidak mempertimbangkan bahwa kendaraan Anda hanyalah kendaraan kecil. Kendaraan sang Buddha sangat amat besar. Beliau dapat melakukannya sekaligus secara bersamaan. Dengan hanya kendaraan kecil, mungil milik Anda itu, bagaimana mungkin Anda dapat melakukannya sekaligus? Ini semua adalah cerita yang berbeda. Refleksi 63 Saya berkeliling mencari tempat meditasi, tanpa menyadari bahwa tempat itu telah tersedia di batin saya. Segala jenis meditasi telah ada dalam dirimu. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian ada dalam dirimu. Saya berkeliling ke segala penjuru sampai hampir mati kelelahan. Hanya ketika berhenti, saya menemukan yang selama ini saya cari, dalam diri saya. Refleksi 64 Kita tidak bermeditasi untuk melihat surga, melainkan untuk mengakhiri penderitaan. Refleksi 65 Jangan terpukau pada penglihatan atau cahaya dalam meditasi. Jangan juga jatuh bangun karenanya. Apa yang hebat dari cahaya? Senter saya juga memilikinya. Cahaya tidak dapat membebaskan kita dari penderitaan. Refleksi 66 Anda buta dan tuli tanpa meditasi. Dhamma tidaklah mudah untuk dilihat. Anda harus bermeditasi untuk melihat apa yang belum pernah Anda lihat. Apakah Anda terlahir sebagai guru? Tidak. Anda harus belajar terlebih dahulu. Lemon hanya terasa asam bila Anda telah mencicipinya. Refleksi 67 Saat duduk bermeditasi, katakan, Itu bukan urusanku pada semua pemikiran yang muncul. Refleksi 68 Saat malas, kita harus berlatih dan tidak hanya ketika bersemangat atau pada saat suasana hati sedang baik. Inilah latihan yang sesuai dengan ajaran Buddha. Jika mengikuti kemauan kita, kita hanya berlatih saat perasaan kita sedang baik. Bagaimana kita dapat maju? Kapan kita dapat memutus arus kekotoran batin jika berlatih hanya menuruti keinginan kita seperti itu? Refleksi 69 Apapun yang kita lakukan, kita harus selalu melihat diri kita sendiri. Membaca buku tidak akan membangkitkan apapun. Waktu terus berlalu, tetapi kita tetap tidak melihat diri kita. Memahami latihan adalah berlatih untuk memahami. Refleksi 70 Tentu saja ada beberapa teknik meditasi, tetapi semua itu kembali ke hal ini. Biarkan semua apa adanya. Datanglah ke sini. Tenang, bebas dari pertikaian. Mengapa tidak mencobanya? Refleksi 71 Hanya sekedar berpikir mengenai latihan adalah bagaikan menangkap bayangan dan Anda kehilangan makna sebenarnya. Refleksi 72 Saat saya baru berlatih selama beberapa tahun, saya masih belum mempercayai diri sendiri. Tetapi setelah mendapat banyak pengalaman, saya belajar mempercayai hati saya. Ketika Anda telah memiliki pemahaman yang mendalam, apapun yang terjadi, Anda dapat membiarkannya terjadi. Dan semuanya hanya muncul dan berlalu. Anda akan mencapai suatu titik di mana hati akan berkata sendiri apa yang harus Anda lakukan. Refleksi 73 Dalam latihan meditasi, sebenarnya lebih buruk jika terjebak dalam ketenangan dibandingkan dengan terjebak dalam kegelisahan. Karena setidaknya, Anda ingin terbebas dari kegelisahan itu. Sementara jika Anda puas pada ketenangan, Anda tidak melangkah lebih lanjut. Ketika kebahagiaan muncul dari praktik meditasi wipasana, jangan melekat padanya. Refleksi 74 Meditasi hanya mengenai pikiran dan perasaan. Bukan sesuatu yang perlu dikejar atau diperjuangkan secara berlebihan. Nafas berlangsung selama kita bekerja. Alam menjaga proses alami. Yang perlu kita lakukan hanyalah mencoba untuk sadar. Masuk ke dalam batin untuk melihat dengan jelas. Meditasi adalah seperti ini. Refleksi 75 Tidak berlatih dengan benar berarti menjadi lengah. Menjadi lengah adalah seperti menjadi mati. Tanyalah diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki waktu untuk berlatih jika mati? Tanyalah terus. Kapan saya akan mati? Jika kita merenung seperti ini, pikiran akan siaga setiap saat. Kuas padaan akan selalu hadir dan perhatian murni akan mengikuti secara otomatis. Kebijaksanaan akan muncul. Melihat jelas segala sesuatu sebagaimana sifat alamiah mereka apa adanya. Perhatian murni menjaga batin sehingga mengetahui ketika sensasi muncul setiap saat. Siang dan malam. Memiliki perhatian murni menimbulkan ketenangan. Ketenangan menimbulkan kewaspadaan. Jika seseorang waspada, maka ia berlatih dengan benar. Refleksi 76 Dasar dari latihan kita yang pertama, harus jujur dan tulus. Kedua, waspada terhadap perbuatan salah. Dan ketiga, kerendahan hati yang muncul dari lubuk hati, menjauhkan diri dari keramaian, dan puas terhadap keterbatasan. Jika kita puas terhadap keterbatasan berkenaan dengan ucapan dan hal-hal lainnya, kita akan melihat diri kita sendiri. Batin kita tidak akan kacau. Batin akan memiliki landasan moralitas atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau pannya. Refleksi 77 Pada awalnya, Anda tergesa-gesa untuk maju, tergesa-gesa untuk kembali, dan tergesa-gesa untuk berhenti. Anda terus berlatih seperti ini hingga mencapai tahap di mana bukan maju, bukan kembali, dan juga bukan berhenti. Selesai. Di mana tidak ada pemberhentian, tidak maju, dan tidak kembali. Telah selesai. Di saat itu, Anda akan menemukan bahwa segalanya benar-benar tidak ada apa-apa. Refleksi 78 Ingatlah, Anda bermeditasi bukanlah untuk mendapat sesuatu, tetapi untuk terbebas dari sesuatu. Kita melakukannya dengan membiarkan berlalu, bukan dengan keinginan. Bila menginginkan sesuatu, Anda tidak akan menemukannya. Refleksi 79 Inti dari jalan ini cukup sederhana, tidak perlu penjelasan panjang lebar. Lepaskan cinta dan benci, dan biarkan segala hal berjalan apa adanya. Itulah yang saya lakukan selama ini dalam latihan. Refleksi 80 Membicarakan tentang latihan bukanlah masalah jika itu membantu pengamatan Anda dalam meditasi. Tetapi semuanya tergantung pada Anda. Anda sendirilah yang melihat kebenaran itu. Refleksi 81 Kita berlatih untuk belajar bagaimana melepas, bukan untuk menambah kepemilikan kita atas berbagai hal. Pencerahan terjadi saat Anda berhenti menginginkan apapun. Refleksi 82 Bila Anda memiliki waktu untuk berperhatian, maka Anda memiliki waktu pula untuk bermeditasi. Refleksi 83 Seseorang baru-baru ini bertanya kepada saya, Saat kita bermeditasi dan berbagai hal muncul dalam batin, haruskah kita menyelidikinya atau cukup hanya menyadari mereka muncul dan berlalu? Bila Anda melihat seseorang berlalu dan tidak mengenalnya, Anda mungkin bertanya, Siapa itu? Kemana ia hendak pergi? Apa yang ia lakukan? Tetapi bila mengenalnya, kita cukup dengan menyadari ia sedang berlalu. Refleksi 84 Keinginan dalam berlatih bisa menjadi teman atau menjadi musuh. Sebagai teman, ia membuat kita ingin berlatih untuk memahami dan mengakhiri penderitaan. Tetapi dengan selalu menginginkan sesuatu yang belum muncul, menginginkan sesuatu menjadi hal yang lain dari yang seharusnya, hanyalah menyebabkan lebih banyak penderitaan. Dan dalam hal seperti inilah, keinginan bisa menjadi musuh. Pada akhirnya, kita harus belajar untuk melepas semua keinginan kita, bahkan keinginan untuk pencerahan. Hanya dengan demikian, kita bisa terbebaskan. Refleksi 85 Seseorang pernah bertanya kepada Ajancah mengenai cara beliau mengajarkan meditasi. Apakah Anda menggunakan metode wawancara harian untuk memeriksa kondisi batin seseorang? Ajancah menjawab, Di sini saya mengajar murid untuk memeriksa kondisi batin mereka sendiri, mewawancarai diri mereka sendiri. Mungkin seorang biku marah hari ini, atau mungkin memiliki nafsu dalam batinnya. Saya tidak tahu itu, tetapi ia sendiri harus tahu. Ia tidak perlu datang dan bertanya pada saya tentang hal itu, bukan? Refleksi 86 Beberapa orang menjadi biku karena keyakinan mereka, tetapi kemudian mengabaikan ajaran Buddha. Mereka mengetahui dengan baik, tetapi menolak untuk berlatih dengan benar. Sesungguhnya, saat ini mereka yang berlatih dengan benar, tinggallah sedikit. Refleksi 87 Hidup kita adalah kumpulan dari berbagai elemen. Kita menggunakan kesepakatan umum untuk mengutarakan berbagai hal. Tetapi kemudian kita menjadi melekat pada kesepakatan-kesepakatan itu dan menganggapnya sebagai kebenaran. Contohnya, manusia dan benda diberi nama. Coba kita kembali pada awal mula sebelum nama diberikan, dan menyebut pria sebagai wanita, dan wanita sebagai pria. Apa bedanya? Tetapi kini kita terpaku pada penamaan dan konsep, sehingga meributkan jenis kelamin dan hal-hal lainnya. Meditasi adalah untuk melihat melampaui semua itu. Kelak kita dapat mencapai keadaan tanpa kondisi dan dalam kedamaian. Bukan pertentangan. Refleksi 88 Teori dan praktik pada awalnya mengetahui nama dari tanaman obat, lalu kemudian mencari dan menggunakannya. Refleksi 89 Bising Anda menyukai suara burung, tetapi tidak untuk suara mobil. Anda takut terhadap orang dan kebisingan, dan Anda suka hidup menyendiri di dalam hutan. Lepaskanlah kebisingan, dan rawatlah bayi. Sang bayi itu adalah latihan Anda. Refleksi 90 Beberapa orang merasa bosan, muak, letih, dan malas untuk berlatih. Mereka terlihat tidak dapat mempertahankan dama dalam pikiran. Tapi begitu Anda berteriak atau memaki mereka, mereka tidak akan pernah lupa. Beberapa bahkan dapat mengingatnya di sepanjang hidup mereka dan tidak pernah memaafkan Anda. Tetapi ketika berkenaan dengan ajaran Buddha, yang meminta kita untuk sederhana, terkendali, berlatih dengan sepenuh hati, mengapa mereka selalu lupa? Mengapa mereka tidak menyimpan hal seperti ini ke dalam hati? Refleksi 91 Seseorang yang baru ditahbiskan menjadi samanera bertanya pada Acancah apa nasihat beliau bagi pemula dalam berlatih meditasi. Beliau menjawab, Sama halnya dengan mereka yang telah lama berlatih. Dan apakah itu? Tetaplah berlatih, katanya. Refleksi 92 Orang mengatakan bahwa ajaran Buddha itu benar, tetapi sulit untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Mereka menyatakan hal-hal seperti, Saya masih muda, jadi tidak punya kesempatan berlatih. Tetapi saat tua kelak, saya akan berlatih. Apakah Anda juga akan berkata, Saya masih muda dan tak punya waktu untuk makan, tapi saat tua kelak, saya akan makan. Jika saya menusuk Anda dengan tongkat membara, apakah Anda akan mengatakan bahwa Anda menderita? Itu benar. Tetapi karena Anda hidup dalam lingkungan masyarakat ini, Anda tidak dapat lari darinya. Refleksi 93 Seorang wanita tua yang memiliki keyakinan dari provinsi terdekat datang bersiarah ke Wat Papong. Berkata pada Achan bahwa ia hanya dapat singgah sebentar dan harus segera kembali untuk menjaga cucu-cucunya. Dan karena ia wanita tua, ia memohon agar Achan bisa memberikan dama singkat. Achan Cah menjawab lantang, Hai, dengarlah. Tak ada seorang pun di sini. Hanya itu. Tak ada pemilik. Tak ada yang tua, muda, baik, atau buruk, kuat, atau lemah. Hanya itu saja. Hanya berbagai unsur alami yang berlangsung sesuai jalan mereka masing-masing. Semua hampa. Tak ada yang lahir dan tak ada yang mati. Mereka yang berbicara tentang lahir dan mati, berbicara dengan bahasa anak bodoh, dalam bahasa hati, bahasa dama, tidak ada hal seperti kelahiran dan kematian. Refleksi 95 Dasar sebenarnya dari ajaran Buddha adalah melihat ke diri sebagai sesuatu yang tanpa inti. Tetapi orang belajar dama justru untuk meningkatkan pandangan keakuannya, sehingga mereka tak ingin mengalami penderitaan atau kesulitan. Mereka ingin segalanya menjadi menyenangkan. Mereka mungkin ingin melepas penderitaan. Tetapi bila masih ada aku, bagaimana mereka dapat melakukannya? Refleksi 96 Seluruh tubuh tersusun oleh empat elemen, yaitu tanah, air, angin, dan api. Ketika semuanya bersatu dan membentuk tubuh, kita menyebutnya sebagai pria, wanita, memberinya nama, dan lain-lain. Agar kita bisa membedakan satu dengan lainnya dengan lebih mudah. Tetapi sebenarnya tidak ada siapapun di sana. Hanya tanah, air, angin, dan api. Jangan bernafsu dan terpukau olehnya. Bila Anda benar-benar melihat ke dalam, Anda tidak akan menemukan apapun di sana. Refleksi 97 Orang tidak belajar mengenai hal yang melampaui baik dan buruk. Inilah yang seharusnya dipelajari. Saya akan menjadi ini, saya akan menjadi ini, saya akan menjadi seperti itu, kata mereka. Tetapi mereka tidak pernah berkata, saya tidak akan menjadi apapun, karena sebenarnya tidak ada saya. Mereka tidak belajar hal ini. Refleksi 98 Begitu Anda mengerti, segalanya menjadi begitu mudah, sangat sederhana dan langsung. Ketika hal yang menyenangkan muncul, pahami bahwa itu hampa. Ketika hal tidak menyenangkan muncul, lihatlah, bahwa semua itu bukan milik Anda. Mereka akan berlalu. Jangan kaitkan semuanya dengan dirimu, atau melihat diri Anda sebagai pemilik mereka. Anda berpikir bahwa pohon pepaya adalah milikmu, lalu mengapa Anda tidak terluka saat pohon itu ditebang? Jika Anda dapat mengerti ini, maka batin Anda menjadi seimbang. Saat batin menjadi seimbang, maka ini adalah jalan yang benar, ajaran yang benar dari Buddha, dan ajaran menuju pembebasan. Refleksi 99 Sekali Anda memahami tanpa aku, maka beban hidup akan sirna. Anda akan damai dengan dunia. Ketika kita melihat melampaui diri, kita tidak lagi melekat pada kebahagiaan, dan kita akan benar-benar bahagia. Belajarlah melepas tanpa upaya berlebihan, hanya biarkan berlalu. Biarkanlah apa adanya. Tidak menggenggam, tidak melekat, bebas. Refleksi 100 Menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain adalah tidak benar. Menganggap diri kita sejajar dengan orang lain tidaklah benar. Menganggap diri kita lebih rendah juga tidak benar. Bila beranggapan bahwa kita lebih baik daripada orang lain, kesombongan akan muncul. Bila berfikir kita sederajat dengan yang lain, kita gagal menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati pada waktu yang tepat. Bila beranggapan lebih rendah dari yang lainnya, kita menjadi tertekan karena merasa lebih rendah, terlahir dalam bintang atau nasib yang buruk, dan sebagainya. lepaskanlah semua ide tentang diri itu. Bab 10 Kedamaian Refleksi 101 Tanya, Seperti apakah kedamaian itu? Jawab, Apakah itu kegalauan? Nah, kedamaian adalah akhir dari kegalauan. Refleksi 102 Kedamaian berada dalam diri kita, pada tempat yang sama di mana gejolak dan penderitaan muncul. Kedamaian tidak berada di hutan atau di puncak gunung, juga bukan diberikan oleh guru, di mana Anda merasakan penderitaan. Di situ Anda juga dapat menemukan kebebasan dari penderitaan. Mencoba lari dari penderitaan sebenarnya justru berlari ke arahnya. Refleksi 103 Bila melepas sedikit, Anda akan mendapat sedikit kedamaian. Bila melepas banyak, Anda akan mendapatkan banyak kedamaian. Bila melepas seutuhnya, maka Anda akan mendapatkan kedamaian seutuhnya. Refleksi 104 Sebenarnya, dalam kebenaran tak ada apapun pada manusia. Menjadi apapun diri kita, itu hanya tampilan luar. Namun, jika kita melihat melampaui tampilan luar dan melihat kebenaran, kita akan melihat bahwa tak ada apapun kecuali sifat alami yang universal. Kelahiran pada awal, perubahan di pertengahan, dan kelenyapan pada akhirnya. Inilah keseluruhan yang ada. Bila kita melihat segala sesuatu dengan cara demikian, maka tidak akan ada masalah yang muncul. Bila kita memahami, kita akan mendapatkan kepuasan dan kedamaian. Refleksi 105 Memahami apa yang baik dan buruk, baik saat bepergian maupun saat tinggal di satu tempat, Anda tak dapat menemukan kedamaian di atas gunung atau di dalam gua. Anda bahkan dapat pergi ke tempat Sang Buddha mencapai pencerahan tanpa sedikit pun menjadi lebih dekat dengan kebenaran. Refleksi 106 Melihat keluar dari diri sendiri berarti membandingkan dan membedakan. Anda tak dapat menemukan kebahagiaan dengan cara demikian. Anda juga tidak akan menemukan kedamaian dengan menghabiskan waktu, mencari orang atau guru yang sempurna. Sang Buddha mengajar kita untuk melihat pada dhamma, kebenaran, bukan pada orang lain. Refleksi 107 Siapapun dapat membangun rumah dari kayu dan bata, tetapi Buddha mengajarkan bahwa rumah demikian bukanlah rumah kita yang sejati. Itu adalah rumah di dunia dan mengikuti sifat alami dunia. Rumah kita yang sebenarnya adalah kedamaian di dalam. Refleksi 108 Hutan ini damai, mengapa Anda tidak? Anda menggenggam hal-hal yang menimbulkan kebingungan Anda. Biarkanlah alam mengajar Anda. Dengarkan kicau burung, lalu biarkanlah berlalu. Jika Anda memahami alam, Anda akan memahami dhamma. Jika memahami dhamma, Anda akan memahami alam. Refleksi 109 Mencari kedamaian adalah seperti mencari kura-kura berkumis. Anda tak akan bisa menemukannya. Tetapi saat batin Anda siap, kedamaian akan datang mencari Anda. Refleksi 110 Moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan bersama membentuk sang jalan. Tetapi jalan ini belum merupakan ajaran yang sejati. Bukan seperti yang diinginkan guru. Tetapi hanya jalan inilah yang dapat membawamu ke sana. Contohnya, katakanlah Anda berpergian dari Bangkok ke Wat Papong. Jalan diperlukan untuk perjalanan Anda. Namun yang sedang Anda tunjuk adalah wihara Wat Papong, bukan jalannya. Dengan cara yang sama, dapat kita katakan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan di luar kebenaran Buddha. Tetapi jalanlah yang mengarahkan kita kepada kebenaran itu. Ketika Anda telah mengembangkan ketiga faktor ini, hasilnya adalah kedamaian yang luar biasa. Bab 11 Penderitaan Refleksi 111 Ada dua macam penderitaan. Penderitaan yang mengarah pada penderitaan lain, dan penderitaan yang mengarah pada akhir dari penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan dari kemelekatan setelah kenikmatan berlalu, dan penolakan pada hal yang tidak menyenangkan. Pergulatan tanpa henti dari kebanyakan orang hari demi hari. Yang kedua adalah penderitaan yang muncul ketika Anda merelakan diri Anda untuk merasakan sepenuhnya pengalaman dari perubahan yang terus menerus. Rasa senang, sakit, bahagia, marah, tanpa rasa takut, dan pantang mundur. Penderitaan dari pengalaman kita ini mengarah pada ketanpa takutan dan kedamaian dalam diri kita. Refleksi 112 Kita semua menginginkan jalan yang mudah, tetapi bila tak ada penderitaan, tidak akan ada kebijaksanaan. Untuk membuat kebijaksanaan menjadi matang, Anda harus benar-benar hancur dan menangis dalam latihan Anda setidaknya sebanyak tiga kali. Refleksi 113 Kita menjadi wiharawan atau wiharawati bukan untuk makan enak, tidur nyenyak, dan mencari kenyamanan, melainkan untuk memahami penderitaan, bagaimana menerimanya, bagaimana terbebas darinya, bagaimana mencegah kemunculannya. Jadi jangan lakukan hal yang dapat menyebabkan penderitaan, seperti menuruti keserakahan atau penderitaan itu tak akan pernah meninggalkan Anda. Refleksi 114 Dari sudut pandang kebenaran, kebahagiaan adalah penderitaan yang tersamar tapi dalam bentuk halus yang tidak Anda lihat. Jika melekat pada kebahagiaan, adalah sama halnya seperti melekat pada penderitaan, tetapi Anda tidak menyadarinya. Saat Anda menggenggam kebahagiaan, tidak mungkin membuang penderitaan yang mengikutinya. Mereka tidak terpisahkan. Demikianlah Sang Buddha mengajarkan agar kita memahami penderitaan, melihatnya sebagai bahaya yang melekat pada kebahagiaan, melihat keduanya sepadan. Jadi berhati-hatilah, ketika kebahagiaan muncul, jangan terlena, dan jangan terbawa olehnya. Ketika penderitaan datang, jangan putus asa, jangan tenggelam di dalamnya. Lihatlah, keduanya memiliki nilai yang setara. Refleksi 115 Ketika penderitaan muncul, pahamilah bahwa tidak seorang pun yang menerimanya. Bila Anda beranggapan bahwa penderitaan milik Anda, kebahagiaan milik Anda, Anda tidak akan mampu menemukan kedamaian. Refleksi 116 Orang yang menderita akan memperoleh kebijaksanaan. Bila tidak mengalami penderitaan, kita tidak melakukan pengamatan. Bila kita tidak mengamati, tak ada kebijaksanaan yang muncul. Tanpa kebijaksanaan, kita tidak akan paham. Tanpa pemahaman, kita tidak dapat terbebas dari penderitaan. Seperti inilah jalannya. Oleh karena itu, kita harus berlatih dan memiliki ketahanan dalam latihan kita. Ketika kita melihat kembali dunia ini, kita tidak akan lagi takut seperti sebelumnya. Sang Buddha tidak mencapai pencerahan di luar dunia, melainkan di dalam dunia ini sendiri. Refleksi 117 Pemuasa nafsu indera dan penyiksaan diri adalah dua jalan yang tidak dianjurkan oleh Sang Buddha. Keduanya hanyalah kebahagiaan dan penderitaan. Kita mengira telah terbebas dari penderitaan, padahal belum. Kita hanya melekat pada kebahagiaan. Jika melekat pada kebahagiaan, kita akan menderita lagi. Demikianlah kenyataannya. Tetapi orang-orang berpikir sebaliknya. Refleksi 118 Orang menderita di satu tempat, maka mereka pergi ke tempat lain. Ketika penderitaan muncul di sana, mereka lari lagi. Berpikir bahwa mereka sedang menghindar dari penderitaan, padahal tidak. Penderitaan mengikutinya. Mereka selalu membawa penderitaan tanpa menyadarinya. Bila tidak memahami penderitaan, maka kita tidak dapat mengetahui sebab dari penderitaan. Bila tidak mengetahui sebab dari penderitaan, maka kita tidak akan mengetahui lenyapnya penderitaan. Tidak ada jalan untuk lari dari penderitaan. Refleksi 119 Pelajar masa kini memiliki lebih banyak pengetahuan daripada pelajar masa lalu. Mereka memiliki semua hal yang dibutuhkan. Segalanya lebih mudah. Tetapi mereka juga memiliki lebih banyak penderitaan dan kebingungan dibandingkan dahulu. Mengapa demikian? Refleksi 120 Cinta dan benci sama-sama merupakan penderitaan, disebabkan oleh nafsu keinginan. Menginginkan sesuatu adalah penderitaan. Menginginkan untuk tidak memiliki adalah penderitaan. Meskipun mendapatkan apa yang Anda inginkan, hal itu pun merupakan penderitaan. Karena sekali memperolehnya, maka Anda akan hidup dengan perasaan takut akan kehilangan. Bagaimana Anda dapat hidup bahagia bersama ketakutan? Refleksi 121 Jangan menjadi bodhisattva Jangan menjadi arhat Jangan menjadi apapun juga Bila Anda seorang bodhisattva, Anda akan menderita Bila Anda seorang arhat, Anda akan menderita Bila menjadi apapun itu, Anda akan menderita Refleksi 122 Saat marah, apakah terasa nyaman atau tidak? Jika tidak nyaman, mengapa tidak membuangnya? Mengapa sibuk menyimpannya? Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda pandai dan bijaksana jika menggenggam hal-hal seperti ini? Kadang pikiran dapat menyebabkan seluruh keluarga bertengkar atau membuat Anda menangis sepanjang malam Dan meskipun begitu, kita masih tetap marah dan menderita Bila Anda melihat penderitaan dari kemarahan, buanglah Bila tidak, ia akan menyebabkan penderitaan berlanjut tanpa jeda Alam kehidupan yang tidak memuaskan adalah seperti ini Bila memahaminya, kita dapat menyelesaikan masalah Refleksi 123 Seorang wanita ingin mengetahui bagaimana mengatasi kemarahan Saya bertanya padanya Saat kemarahan muncul, kemarahan siapakah itu? Ia menjawab, itu kemarahannya Baik, jika itu kemarahannya, maka seharusnya dia dapat memerintahnya untuk pergi Bukankah begitu? Tetapi hal itu di luar kemampuannya Menggenggam kemarahan layaknya milik kita pribadi akan menyebabkan penderitaan Bila kemarahan benar-benar milik kita, ia pasti mengikuti perintah kita Bila tidak, artinya itu hanyalah tipuan Jangan terpancing Apakah batin sedang bahagia atau sedih? Jangan terpancing olehnya Semua hanyalah tipu muslihat Refleksi 124 Bila Anda melihat kepastian dalam hal yang tidak pasti, Anda terjerat oleh penderitaan Refleksi 125 Sang Buddha selalu di sini untuk mengajar Lihatlah diri sendiri Ada kebahagiaan dan ketidakbahagiaan Ada kesenangan dan penderitaan Dan mereka selalu ada di sini Saat Anda memahami sifat alami dari rasa senang dan penderitaan Di situ Anda melihat Buddha, melihat Dhamma Sang Buddha tidak terpisah dari mereka Refleksi 126 Mengamati keduanya bersamaan Kita melihat bahwa kebahagiaan dan penderitaan adalah sama Seperti halnya dengan panas dan dingin Panasnya api dapat membakar sampai mati Sementara dinginnya es juga dapat membekukan hingga kita mati Tidak ada yang lebih hebat Ini sama dengan kebahagiaan dan penderitaan Di dunia ini, setiap orang menginginkan kebahagiaan dan tidak ada yang menginginkan penderitaan Nibana tidak memiliki keinginan Hanya ada ketenang seimbangan Bab 12 Guru Refleksi 127 Anda adalah guru bagi diri Anda sendiri Mencari guru tidak akan menyelesaikan keraguan Anda Periksalah diri Anda sendiri untuk menemukan kebenaran di dalam Bukan di luar Memahami diri Anda sendiri adalah yang terpenting Refleksi 128 Salah satu guru saya makan sangat cepat Mengeluarkan suara saat makan Tetapi meminta kami agar makan dengan pelan dan penuh perhatian Saya dulu melihatnya dengan kesal Saya menderita Tetapi dia tidak Saya melihat keluar Belakangan saya paham Bahwa beberapa orang mengemudi sangat cepat Namun hati-hati Yang lain mengemudi dengan lambat dan mengalami banyak kecelakaan Jangan melekat pada aturan Pada kulit luarnya Bila Anda melihat keluar dari diri Anda paling banyak 10% dari waktumu Dan melihat diri Anda sendiri 90% dari waktumu Latihan Anda sudah benar Refleksi 129 Para murid sulit untuk diajar Beberapa tahu tapi tidak menghiraukan latihan Beberapa tidak tahu dan tidak berusaha mencari tahu Saya tidak tahu harus berbuat apa terhadap mereka Mengapa manusia memiliki pikiran seperti ini? Menjadi orang dungu tidaklah baik Tetapi walau saya memberi tahu mereka tetap tidak mendengarkan Orang-orang begitu penuh dengan keraguan dalam latihannya Mereka selalu ragu-ragu Mereka ingin mencapai nibbana tetapi tidak mau mengikuti jalannya Ini membingungkan Saat saya menyuruh bermeditasi Mereka takut Bila tidak takut Mereka hanya tidur Kebanyakan mereka suka melakukan hal yang tidak saya ajarkan Inilah penderitaan menjadi guru Refleksi 130 Jika bisa melihat kebenaran ajaran Sang Buddha dengan mudah Kita tidak akan memerlukan banyak guru Ketika kita memahami ajarannya Kita hanya melakukan apa yang diminta Tetapi apa yang membuat orang menjadi sulit untuk diajar Adalah karena mereka tidak mempercayai ajaran Dan menentang guru dan ajarannya Di depan guru mereka berlaku sedikit lebih baik Tetapi di belakangnya mereka menjadi maling Orang begitu sulit untuk diajar Refleksi 131 Guru sejati hanya berbicara mengenai latihan yang keras Untuk melepaskan dan menyingkirkan pandangan aku Apapun yang terjadi Jangan mengabaikan guru Biarkan ia membimbing Anda Karena sangat mudah untuk melupakan Sang Jalan Refleksi 132 Saya tidak mengajar murid saya hidup dan berlatih tanpa perhatian Tetapi justru itulah yang mereka lakukan saat saya tidak ada Ketika ada polisi Para pencuri bersikap baik Saat dia bertanya apakah ada maling di sini Tentu mereka semua akan menjawab tidak ada Dan tidak pernah melihatnya Tapi begitu polisi berlalu Mereka kembali beraksi Hal ini juga terjadi pada zaman Sang Buddha Jadi perhatikanlah hanya diri Anda sendiri Dan jangan perdulikan tingkah laku orang lain Refleksi 133 Keraguan terhadap guru Anda dapat membantu Ambilah dari guru Anda hal yang baik Dan waspadalah terhadap praktek Anda sendiri Kebijaksanaan adalah untuk Anda sendiri Dan Anda sendiri juga yang harus mengembangkan dan melihat kebijaksanaan itu Refleksi 134 Jangan langsung percaya dan mengikuti yang guru katakan bahwa buah itu manis dan lezat Cicipi sendiri maka semua keraguan akan sirna Refleksi 135 Guru adalah orang yang menunjukkan arah jalan Setelah mendengarkan guru Apakah kita melangkah di jalan itu atau tidak Melalui praktek terhadap diri sendiri Lalu memetik buah dari latihan Semua tergantung diri kita masing-masing Refleksi 136 Terkadang mengajar adalah pekerjaan yang berat Guru itu seperti tempat sampah Dimana semua orang membuang frustasi dari masalah mereka Semakin banyak orang yang Anda ajar Semakin besar kapasitas tempat sampah untuk masalah Tetapi mengajar adalah cara yang menakjubkan untuk berlatih dhamma Mereka yang mengajar berkembang kesabaran dan pengertiannya Refleksi 137 Seorang guru tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan kesulitan kita Ia hanyalah sumber bagi kita untuk menyusuri sang jalan Ia tidak dapat membuat kita menyelesaikan jalan tersebut Sebenarnya apa yang diguru katakan tidaklah bermanfaat untuk didengar Buddha tidak pernah menganjurkan kita untuk percaya kepada orang lain Kita harus percaya pada diri sendiri Hal ini sulit Ya, tetapi memang demikianlah adanya Kita melihat keluar tetapi tidak pernah benar-benar memeriksa Kita harus memutuskan untuk benar-benar berlatih Keraguan tidak hilang dengan bertanya pada orang lain Melainkan dengan berpraktek tanpa henti Kalena dhammad sawanang etamang kalamut tamang Terima kasih telah menonton!